Saya akan membaca puisi yang berjudul Bunga hatimu, bunga hatimu untuk gadisku yang manis Dan saya akan membaca puisi yang berjudul Pentol baksoku, semangat hidupku Dan saya akan membaca puisi yang berjudul Ijinta kasih pala bayi Aku punya pacar yang sangat jantung Rambutnya, matanya, tingginya mirip dengan tukang pentol Membawa pentol ini di kampung demi sesuatu asing Pentol baksoku merupakan bagian hidupku Tanpa baksoku, hidupku tak berarti Semua jenis baksoku berjual Dari pentol kecil, pentol sedang, sampai pentol bayi Tanpa senyum baksoku ketika aku menggendongmu Dan mematihkan dirimu seperti melalui Roba pentol, sungguh besar jasamu Berkat dimulai aku mampu menjajakan Cinta, suatu anugerah terindah bagiku Tiada makna hidup tanpa adanya cinta Karena cinta itu bisa membuat Bayi menangis Apabila bayi menangis Aku harus segera menghanakannya Dengan cara menyanyikan lagu Pentol baksoku Begitulah caraku menjajakan baksoku setiap hari Hujan dan panas kamu jadi penghalang Oh pentolku Aku cinta padamu Saat ini aku ingin membelai rambut Membelai rambut yang indah Wajah yang cantik bagaikan Jiladik gili Adalah salah satu bahan pembuat baksoku yang sangat penting Sebelum daging dimasukkan terlebih dahulu Adonan wajib diberi Potoran-potoran bayi Adalah hal yang paling menjengkelkan bagiku Setiap hari Tugasku merawat bayi-bayi Di 4 orang tua Setelah bayi-bayi itu memandikan Langsung saja Aduk-aduk Dengan sebuah tenaga Kukuk-kukuk dengan keras Agar adonan itu menjadi lembut Kemudian adonan itu Kukumasukkan ke dalam Mulut pacarku Mengungkiskan Hawa segar Kodor dan sobat Bibirnya Yang macu Bibirnya yang rangun Ingin sekali aku Mengecuk Patat bayi Merupakan bagian tubuh bayi yang sensitif Sebelum patat bayi ku berdaki Terlebih dahulu wajib Kucirati Cipi Orang betul itu Barangkali kuang buri Kutambahkan dengan margari Apabila kurang asing Kutambahkan dengan Dipstick Bedak Dan Pampun pacarku Selalu mengingatkanku Dipstick Dan aku sedih Wajah pacarku Membuat aku Sisa tidur Apalagi Kalau dia Memakai Pampun Adalah Yang dapat Makan Apalagi Agar bayi Bisa Tertawa Dan tetap Sehat Kuambil Pisau Dan sendok Membantuku Dalam membentuk Adonan Terjadi Betul Agar Rasinya Lebih cantik Ku masukkan Adonan Itu Kedalam Celana Pacarku Berwarna Biru Dan bajunya Yang berwarna Putih Membuat Dia terlihat Begitu Menawan Sering Kali Aku Bertanya Boleh Kaku Mi Cucu Mi Mi Cucu Mi Mi Cucu Mi Itulah Kata-kata Yang di ucapkan Bayi Ketika Kau Agar Bayi Itu Tenang Langsung Saja Kugendo Kemudian Keletakan Di Dalam Kedalam Air Yang Mendidih Membuat Tentong Menjadi Kenyal Setelah Masa Kusipan Di Popo Bayi Bila Adik Kecil Pipis Aku Harus Menggantinya Dengan Popo Pacarku Begitu Mertuk Suaranya Setiap Kali Dia Bernyanyi Aku Serasa Buang 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 Ayu Besar Sudah Tiga Balik Adik Kecil Belabek Dalam Satu Hany Mungkin Karena Kemalik Aku Memberinya Bentul Oh Bentul Sekarang Aku Dalam Keadaan Rugi Karena Bentorku Tak Laku Lagi Kurmengi Nasib Bentorku Yang Dimabok Cinta Kita Sama Sama Terkawa Bahagia Dengan Penukasi Sayang Ku Usap Kenimu Dengan Sumbu Untur Karena Sumbu Untur Sudah Habis Aku Hanya Berkata Sayangku Tidurlah Dan Dimilah Yang Indah Aku Akan Menjaga Berdari Jangan Apalagi Tanah Dapat Merugikan Dan Akan Membayakan Kuah Pentel Akan Lebih Guri Bila Dicapur Pedak Pacarku Kini Tinggal Sedikit Dan Hampir Habis Aku Harus Segera Membelikannya Susu Berikan Pada